Butuh kepedulian kepada masyarakat pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah atau tahun 2023, perumda air minum Kota Padang kembali menebar hewan kurban. Tahun ini sebanyak 72 ekor hewan kurban karyawan dan karyawati perumda air minum Kota Padang yang terdiri dari 49 ekor sapi dan 24 ekor kambing ditebar di masjid dan musola di Kota Padang. Penjaraan secara simbolis dilaksanakan pada selesai pagi di halaman kantor pusat perumda air minum Kota Padang. Penjaraan dilakukan oleh wali Kota Padang Hendri Septa, anggota DPD Kota Padang Helmi Musim, serta pimpinan perusahaan daerah tersebut. Direktur utama perumda air minum Kota Padang Hendri Febrizal mengatakan, berkat kinerja dari perusahaan yang meningkat dan terus berkembang, maka tahun ini jumlah hewan kurban juga sedikit meningkat. Penjaraan rencana, selain disalurkan ke masjid dan musola di sumber air, hewan kurban juga disalurkan ke masjid dan musola di Kota Padang yang minum hewan kurbannya. Yang pasti ya, keistimewaan, semangat berkembang karyawan itu selalu meningkat. Dari tahun lalu 47 sapi meningkat menjadi 49. Dan yang kedua, tahun ini kita juga memberikan bantuan-bantuan pemberdayaan masyarakat, roba, dahima, bentor, ya itu adalah mendukung program pemerintah Kota Padang. Bagaimana perusahaan daerah itu tidak saja mencari laba, tapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan bantuan untuk berdayaan ekonomi-ekonomi masyarakat lemah. Dan istimewa juga tahun ini, biasanya kita memberikan hewan kurban di daerah sumber air, kita sudah memberikan kepada masjid musola yang memang tidak mendapat hewan kurban atau memang tidak ada warganya di sekitar itu yang ikut berkurban. Dan memang ini kita, apa namanya, kita programkan setiap tahun. Seluruh karyawan-karyawati kami, melalui pemotongan gaji setiap bulan, mereka berkurban setiap tahun. Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa menyebut dengan kurban yang dilakukan oleh karyawan dan karyawati Perumda Erbinum tiap tahunnya, membuat Pemko Padang ikut termotivasi melaksanakan kurban. Terbukti pada idul adha tahun ini, Pemko Padang juga akan menyebar hewan kurbannya yang berasal dari tiap OPD yang jumlahnya mencapai 60 ekor. Dan Alhamdulillah, ya pada kesempatan ini juga, saya berbangga, ya karena karyawan-karyawati, pimpinan dari BDA ini, Istiqomah, Istiqomah dalam memberikan bantuan ini setiap tahunnya, yang juga hewan kurban. Sehingga kami, Pemerintah Kota Padang, pada tahun ini juga, seluruh OPD kami juga melakukan, memberikan hewan kurban. Ya, pada masyarakat, masyarakat Kota Padang, terutama daerah yang sangat minim dengan hewan kurban. Dan itu ada sebanyak, totalnya 60 ekor lebih. Alhamdulillah, ini insya Allah akan diserahkan hari ini dan besok, ya sebagian. Mudah-mudahan insya Allah, ya, apa yang kita berikan ini, diterima Allah SWT, ya, sebagai amal ibadah, dan diampuni semua, ya, semua dosa-dosa kita, dibersihkan semua hata benda kita, dan juga jiwa rakyat kita, insya Allah. Selain penyerahan hewan kurban dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan biaya renovasi rumah, gerobak usaha, dan becak motor.